Halo semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Mayang disini Hari ini aku mau unboxing beberapa belanjaan Maklum karena hobi aku tuh shopping yang gak jelas Mungkin aku ada kelainan gak tau ya Pokoknya setiap minggu tuh gak tau ya Kayak harus ada aja beli apa gitu Padahal itu mau nabung tapi susah banget ya Allah Yaudah terus aku juga akan memperlihatkan Beberapa barang yang aku beli hari ini di town Jadi disini tuh ada kayak mall gitu kali ya Cuman kayak beda aja sama di Indonesia gitu Kayak mall tapi menurut aku sih beda ya Ya mall gitu sih Cuman aku disini kayak banyak tempat terbukanya gitu Kalau di Indonesia kan kayak mall yaudah masuk gedung Ya itu mallnya Kalau disini tuh kayak gimana ya ngomongnya ya Yaudah lah kapan-kapan ntar aku shooting Dimana keadaan town Cuman aku orangnya kurang pede untuk ngerekam-ngerekam Di luar Aku ada beberapa barang yang aku beli online Aku bakalan unboxing Parfum tetep ada parfum Cuman parfumnya cuma satu biji aja Yang lainnya tuh yang barang tadi aku beli di town ya Oke yang pertama langsung aja Dari yang ini aja Jadi ya ini aku gantung disini Itu tuh kayak outer gitu Outer-outer gitu aja Karena kan disini sekarang lagi musim summer gitu Jadi kayak butuhnya tuh outer yang tipis-tipis gini Oh iya ini tuh juga Toko ini tuh termasuk kayak yang Apa ya Gak terlalu mahal lah Kalau disini ada lagi sih yang lebih murah Cuman Momennya murah ya Menurut aku Bahannya tuh kayak Gimana ya Bahannya tuh kayak Gak nyaman gitu ya Mungkin karena murah gitu kali ya Tapi tetep aja sih menurut aku mahal Untuk kalau dirupiahin Tapi kalau untuk disini Itu termasuk yang murah Cuman aku gak Gak suka ya Mungkin karena Bukannya sombong Biasa pake yang Bahannya Materialnya enak gitu Pas kena yang materialnya Gak begitu Gimana ya Ngomongnya kasar kah Gimana ya Materialnya tuh Gak nyaman banget dah Kadang kita beli harga murah Tapi materialnya tuh bagus Gitu kan Jadi Kayak gitu Nah ini tadi Kemarin itu Murah Cuman materialnya aku gak suka Terus saiznya juga agak Kesesakan Kesesakan Kecilan Jadi udahlah Aku balikin aja Ini aku auto Outer Aku beli tadi Ini harganya 22 pound sterling Ini lumayan Lumayan sih ya Cuman harga disini tuh kayak Gini tuh standar Jadi yaudah Terus Aku tadi Aduh aku tolong di lantai Terus aku tadi Beli Hair mask Gitu Hair mask Hair mask Aduh Maaf ya Kameranya aku goyang-goyang Aku beli hair mask Itu L'Oreal Ya Elvif Full resist Power mask Ini beberapa hari yang lalu Aku ngajak suami aku ke tahun Untuk beli ini Cuman dia belum discount Aku tau banget nih Kalo di Boots itu Nama tokonya Boots ya Di Boots itu Mereka tuh sering discount gitu Jadi aku nunggu aja Eh Kebetulan tadi Pas aku kesana Discount Aku beli satu aja sih Gak beli dua Soalnya kalo beli dua juga Satu gini tuh Aku ngabisinnya tuh kayak Lebih dari dua bulanan gitu Jadi yaudah satu aja Dan ntar kalo kapan-kapan lagi Beli lagi Ini untuk ini Itu harganya 6 Aduh dimana tadi ya Ntar aku liat resipnya dulu Maaf ya kalo agak beribet Karena lama banget udah bikin video Aduh aku gak tau sudah Resipnya Oh disini Maaf guys Maaf guys Aduh Ini Dia dari harga 13 pound sterling 260 ribu Anggap aja Satu pound sterling 20 ribu ya Aku juga gak tau Berapa sekarang 13 pound sterling Dia discount 50% Jadi 6 pound sterling 50 Jadi dari 200 260 Jadi 100 Berapa ini 100 100 Eh 100 125 Eh 135 Ya 135 Ya lumayan lah Ini termasuk murah ya Karena aku Sempat beli tuh Yang merknya Kerastas Kerastas Itu kan mahal Gila Tapi gak 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 ini banget Gak ngaru-ngaru banget Di rambut aku Yaudah Jadi aku baliknya Yang kesini-kesini lagi Ini murah Bagus juga sih Lumayan Aku gak tau nih Di Indonesia ada apa L'Oreal ini Terus Aku juga beli Maybelline Fit Me Aku gak tau ya Muka aku Ini yang Colournya apa Aku mau cari yang Agak Gak terlalu dark Gak terlalu dark Gitu Tapi gak ada Ini aja sih Yang agak-agak Ini banget Ini sun beige Mudahan gak Terlalu gelap Di muka aku ya Ini untuk Maybelline Fit Me Mungkin harganya Sama sih Kayak di Indonesia Harganya 5,99 On sterling Ya Standard lah ya Untuk harga Maybelline Oke lanjutnya Aku tadi Ke Disney Sebenarnya Aku mau beli Kayak Outer Outer gimana ya Jeans Outer jeans Itu gimana Ngomongnya Kayak jaket-jaket jeans Gitu Cuman beberapa Minggu yang lalu Aku baru beli sih Brandnya Levi's Gitu Pas lagi discount Aku beli Nah terus Aku tuh pengen banget Beli juga Outer jeans Gitu Yang ada gambar Mickey-nya Di belakang Cuman Pas tadi ke tokonya Mereka discount Setengah harga Lumayan ya Discount setengah harga Gitu Cuman gak tau sih Beli Enggak Beli Enggak Antara Begituan sih Beli atau enggak Beli atau enggak Yang kayak gitu Akhirnya Karena Levi's itu Warnanya bagus Nah tadi tuh Warnanya agak butok Mungkin emang Begitu kali ya Warnanya Terus Kan dia cuman Menang di bordilan Mickey-nya gitu aja Cuman kalau untuk Bahannya juga Ya sama lah Standar kayak di toko-toko Yang ada disini Oke langsung aja Mereka tadi tuh Kayak ada discount Gitu Yaudah aku beli Dah Aku beli Biasanya size itu L Cuman aku kena ngeliat Begini aja Gitu Jadi kayak Uh Liat nih Ini Mickey Bagus ya Ini unisex Jadi aku pakainya Size M Jadi dia tuh Harga dari 50% sih Dari 18 Jadi 9 Posterlingnya Udah lah ya Untuk Disney tuh Murah banget Uh Banget ya Lucu ya Iya tadi aku juga Sempat kayak Mau beli Ininya deh Apa namanya Mereka itu kayak Aku tuh pengen beli itu loh guys Bando yang kayak Orang-orang Pergi ke Disneyland Yang kuping Mini Camp Kuping Mickey Cuman harganya Mahal banget Gitu Mahal banget Nanti deh aku Kasih gambarnya disini ya Kayak gimana Itu Itu bagus banget sih Aku ngeliat Tapi kok harganya Untuk Bando Harganya Mahal ya Aku kan Kalau beli ya Mikir-mikir juga Gitu Nah terus ini yang Mininya Tuh liat Ini tadi sisa Dua deh kayaknya Cuman yaudahlah Aku beli aja Ini sama juga Harganya gitu Eh ini gak ada Bokongnya di belakang Nah ini Tuh Aku beli di disini Terus Penting gak penting Karena Cuaca disini tuh Gak jelas gitu Jadi aku beli payung Gitu Karena payung aku Ketiup angin itu Yang balik gitu loh Nah terus itu juga Kurang Kokoh Jadi aku beli ini Ini harganya 10 pound sterling Jadi ini mungkin Ini cuma diskon Dikit dong Oh Dia diskon nih Harga aslinya Ih Enggak gak banyak ini Cuman diskon 4 5 pound sterling doang Yaudah lah yaudah Terlanjur Gak liat Karena diskon aja Ini diambil Ini bagus sih Ini Winnie the Pooh Gitu Ada gambar Winnie the Pooh Terus map Ini tiger Tiger Aku gak tau namanya Bukan penggemar Berat Disney ya Jadi yaudah Ini maaf ya Rambut aku Nongol dikit Oke sekarang Aku mau Unboxing Tadam Ini dia Rihanna Rubble Ini yang 50 mili Beli ini itu Gak sengaja Ini gak beli online Ini beli di toko Beli ini tuh gak sengaja Dia tuh kayak clearance gitu Kayak clearance sale gitu Jadi harganya murah banget Murah banget gak ya 7,5 pound sterling Itu sekitar 150 ribu Untuk ukuran 50 milinya Ini beli ini Ini tuh sudah ada Di list parfum aku lama Karena Kalian tau Jeremy Fragrance Ini tuh katanya enak Kata dia Kata dia enak Yaudah lah ya Namanya kita latah Nonton Jadi pengen beli Ini Kalau di toko online itu Harganya beda-beda ya Ini ada yang Harganya 12,30 pound sterling Terus satu lagi Yang kurang 50 mili Ini 16,berapa pound sterling Jadi aku beruntung banget sih Pas melihat ini Tinggal satu Harganya 7,5 Yaudah aku ambil aja Oke Ini dia nya Ini kotaknya Ini Rihanna nih Rihanna 50 mili Ini aku buka ya Aduh Aduh Tadah Wow Ini dia nya Rubble Fleur Rubble Fleur By Rihanna Untuk wanginya Ntar ya Aku ini ada Bikin contekan deh Kayaknya Ada apa aja sih Dia di kandungannya Cuman Aku denger-dengar Ini itu ada kayak Coconut-kokonatnya gitu deh Jangan-jangan ini manis banget Soalnya kan Jeremy Fragrance itu Parfum yang kesukaannya kan Gimana yang ngomongnya Lumayan manis Lumayan manis Ini tipikal-tipikal Parfum manis Enak sih Enak baunya guys Terus harganya juga Lumayan terjangkau ya Cuman Entah Gimana Menurut aku Parfum art Celebrities parfum Sama parfum Designer gitu Aku lebih suka Designer sih Karena wanginya tuh Tahan lebih lama Kalo kayak gini sih Mungkin di sebagian orang Tahan lama ya Cuman kalo di aku Biasanya Tahannya sedikit Ntar aja ya Aku jeberin Apa aja kandungannya Karena aku ada banyak Parfum Kemarin sempet beli Parfum Beberapa parfum Celebrities Tapi belum aku Jabarin gitu deh Kayaknya aku punya Gwen Stephanie Aku punya Paris Hilton Aku punya Nicki Minaj Nanti aku Langsung Break gitu ya Aku akan balik lagi Untuk Nge-review Nah Ini sekarang dia Yang aku tunggu-tunggu Nah ini mau dibuka Dari kemarin Cuman Aku bikin Aku videoin aja Maaf ya Kalo lama banget Ini tuh datangnya Dari beberapa hari Yang lalu Karena penasaran juga Ini nih Fans Karena dia lagi Discount Jadi aku beli Aku sebenarnya Kemarin itu Sempat beli yang Stuck Fans Stuck gitu ya Nanti aku taro gambarnya disini Itu sumpah Itu bagus banget Cuman aku balikin Karena Dia berat banget Disini tuh kan Banyak jalan kaki ya guys Disini tuh Kita tuh Lebih banyak jalan kakinya Jadi kalo Aku pikir Mungkin kalo untuk gaya Dia gaya Tapi kalo untuk jalan jauh Mendingan cari sepatu Yang Nyaman dipake gitu Ups ini ada Ini Ini Discount Aku lupa Harganya dari berapa Jadi 45 Pond sterling deh Kayaknya Kan jadinya Lebih murah Menurut ah Itu fans Fans disini Kalo diskon Harga segitu tuh Murah ya Termasuk Nih ini Gambarnya Ini Dia 3D deh Kayaknya Aku saiznya Size 6 Nomor 39 Wow Oh ini dari 70 Pond sterling Terus Discount Jadi 45 Pond sterling Dari 1.400 Jadi 900.000 Itu fans Harga 900 ribu Itu termasuk murah Padahal Dia juga ada Discon yang lebih murah Kadang sampai 30 Pond sterling Berapa Gitu Cuman ya Kadang 20 Pond sterling Berapa Cuman yang Fancy Mungkin yang Gak laku Banget Gitu Ini ada Tagnya Tag harganya Dan Discount Ini Ini Sepatunya Aku disini Tuh Gak takut Ya guys Kayak Beli Gitu Dapet Yang Fake Gitu Karena Disini Aku Gak tau Beli Fake Itu Dimana Aduh Kotor Kok Kotor Sih Ya Allah Dapetnya Yang Kotor Kotor Gitu Apa Gue Balikin Ya Tapi Cantik Nih Nih Dia Timbul Gitu Ini Kayak Anunya Itu Deh Kayak Anunya Apa Iya Ini Somebody Bought it Maybe Someone Beli Terus Dia Return Tapi Udah Kotor Kayak Gini Gila Gak Si Wow Tapi Bagus Si Ntar Aku Ngomong Sama Suamiku Dia Return Tapi Bagus Banget Lihat Ini Fans Dia Timbul Gitu Warnanya Cantik Ya Guys Uh Dia Beda Ini Ini Ijo Dalamnya Yang Ini Warnanya Kayak Gini Cantik Nih Fans Fans Of The World Udah Nanti Bersihin Aja Aku Nanti Aja Nyobanya Ini Aku Liatin Dulu Ups Ya Lumayan 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 Bagus Terus Lanjut Lagi Unboxing Ini Dari Coach Ini Dari Coach Aku Sekarang Ini Ratah Ngikut Ngikut Orang Gitu Mereka Punya Bag Liat 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 Mereka Punya Skincare Bukan Skincare Makeup Makeup Ya Ini Dari Coach Ini Karena Yang Aku Beli Gak Mahal Ya Guys Murah Gitu Ya Allah Ini Gak Gini Gini Gak Gini Gak Was So Happy Look At This Ini Look At This Aduh So Inggris Maaf Ya Ini Dia Ada Coach Ini Kayaknya Ini Resit 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 Coach Ini Resit Dia lagi Discount Jadi Aku beli Cuman aku lupa Dari harga berapa Ke berapa Gitu Sudahlah Aku beli Tuh Gak dijabarin Harganya Disini Berapa Aku lupa Guys Harganya Berapa Tapi Ini Beli Karena Discount Aku Bakal Simpen Nih Nanti Kalau Next Time Beli Coach Lagi Aku Bakal Beli Pake Box Gitu Coach Taro Disana Terus Ini Dapet Dust Bag Dia Dust Bag Itu Satin Satin Gitu Dia Dust Bag Satin Satin Gitu Ini Dust Bag Coach Yang Original Karena Aku Kemarin Beli Bag 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 Ini Dianya Ini Kayak Clutch Clutch Bukan Clutch Ini Namanya Aduh Aku Lupa Namanya Apa Semoga Kalian Suka Eh Apa Suka Aku Ngomong Apa Suka Semoga Video Aku Ini Bermanfaat Untuk Siapa Untuk Aku Nah Ini Dianya Guys Wow Ini Dianya Gitu Ini Kita Buka Ini Wow Gak Nyangka Ya Padahal Beli Ininya Aja Aku Dapet Dust Bag Gila Gak Seh Ini Dia Ada Emblem Coach Ini Wow Ini Ada Ininya Terus Ini Ada Two Slot Ada Berapa Ini Iya Ada Dua Slot Card Nya Gitu Ini Ada Carrying Apa Ya Gimana Ya Untuk Take care of This Gitu Kali Ya Terus Ini Kayak Wow I love Ini Emblem Coach Ini Mungkin Untuk HP Aku Cukup Sama Card Gitu Kalo Males Maksudnya Beli Buat Kayak Gini Ya Ini Dia Yang Pertama Kita Masukin Lagi Nanti Terus Ini Yang Aku Tunggu Tunggu Itu Card Slot Card Ini Discount Juga Lihat Nih Guys Sekecil Ini Dapet Dashback Gila Kalo Yang Ini Gak Satin Dia Kayak Canvas Canvas Toad Bag Gitu Canvas Canvas Kayak Biasa Gitu Ini Ada Dashback Wow Nah Ini Dianya Ini Discount Karena Dulu Aku Dibeliin Dikasih Kata Mertua Aku Aduh Ngomongnya Berhibet Maaf Dikasih Mertua Itu Kayak Card Wallet Tapi Udah Rusak Terus Aku Beli Yang Lainya Rusak Juga Kayak Dia Kayak Ngeletek Gitu Loh Guys Oh Terus Aku Di ruang Tamu Dia Kayak Ngeletek Gitu Jadi Yaudah Akhirnya Mau Beli Meraknya Michael Kors Tapi Disconnya Gak Sebanyak Coach Dia Ini Lihat Jadi Ada Gue Saku Ingin Banget Ini Untuk Di Dalam Terus Ini Satu Dua Tiga Ini Juga Jadi Aku Sebisa Mungkin Dompet Buat Duit Sama Dompet Buat Card Itu Aku Pisah Takutnya Kalau Misalnya Hilang Gitu Kan Hilang Satu Satunya Ada Maksudnya Maksudnya Kebanyakan Maksudnya Jadi Itu Kalau Slot Card Karena Semenjak Aku Pindah Kesini Tau Gak Pake Dompet Yang Gede Gitu Guys Nih Ntar Bawa Kayak Gini Aja Sama Phone HP Udah I'm Quite Happy With This One Is Good Dan Yang Terakhir Maaf Ya Kalau Videonya Kepanjangan Ini Dianya Yang Terakhir Ini Adalah Long Shum Long Shum Bag Aku Beli Dua Tapi Suami Aku Gak Tau Dia Lagi Discount Jadi Aku Yaudah Ambil Dua Aja Sekalian Mumpung Discount Karena Mereka Discount Jarang Aku Liatin Ya Ke Kalian Unboxing Nah Sebenarnya Nanti Aku Ceritain Kalau Udah Aku Buka Ini Sama First Impression Gitu Juga Guys Ya Akhirnya Berhasil Dibuka Ini Dia Lihat Ya Gak Dapat Dasback Igo Nya Amin Gak Dapat Ini Ini Long Shum Paris Gak Dapat Ini Guys Dasback Dasback Bukan Dasback Karena Long Shum Itu Gak Ada Dasback Gak Dapat Itu Bag Yang Warna Ijo Ya Udah Ini Dianya Long Shums Ini La Free Edge Clip Ini Warna Ijo Gitu Kita Buka Puan Puan Ini Tas Buat Terjah Ini Sumpah Enak Banget Karena Tadi Aku Ke Town Bawa Tas Ini Cuman Aku Punya Yang Original Ups Dia Ada Dua Medianya Long Shum Nya Ini Lai Ijo Cantik Ya Ini Aku Beli Large Gitu Guys Ini Aku Gak Usah Buka Plastud Gitu Nih Yang Club Jok Gitu This Leather Aku Suka Banget Nyumbau Leather Terang Lebih Sama Sih Sama Yang Oh Terus Dia Silver Gitu Kalau Yang Original Punya Aku Yang Hitam Itu Gold Ini Long Cham Kalian Comment Kalau Ada Yang Ngeliat Koleksi Tas Aku Ini Dalamnya Begini Oh I Don't Know Why Tapi Punya Aku Yang Hitam Itu Dia Slot Ada Dua Gitu Guys Ini Cuman Satu Doang Ini Kartu Self Care Gitu Ini Dalamnya Black And Green Army Kalau Yang Original Itu Dia Disini Ada Satu Terus Disini Ada Satu Mungkin Karena Itu Kalian Dia Dispon Kalian Jadi Ya Udahlah Ini Pertama Balik Tutup Lagi Buat Kerja Guys Enak Si Taf Ini Taf Ini Aku Balik Tutup Lagi Yang Kedua Warna Merah Keparin Sebenarnya Pengen Beli Ada Dua Satunya Warna Blueberry Blueberry Cuman Udah Terlanjur Terlanjur Gak Bisa Dituker Tapi Retun Ini Kita Retun Nanti Kita Beli Lagi Yang Itu Yaudah Kapan Kapan Aja Kalau Banyak Duit Lagi Kalau Gak Banyak Kalau Banyak Duit Oke Ini Yang Merah Ini Emblem Longchamp Di Sini Emblem Longchamp Terus Ini Nunggang Kudanya Terus Dia Kayak Merah Merah Dan Hitam Ini Warna Hitam Sama Ini Large Sizenya Wow Yang Merah Cantik Terus Ini Ada Sama Sita Akspetasi Yang Aneh Ini Sama Dia Dia Warna Silver Nah Ini Untuk Berbandingan Ini Discount Aku Tahu Harga Normalnya Berapa Nanti Aku Taruh Disini Terus Discount Jadi 76 Pound Sterling Itu Jadi Jatuhnya Berapa Harganya Pokoknya Segitulah Ini Dalamnya Guys Putih Ini Merah Begini Aku Suka Yang Original Tapi Yaudahlah Ini Big Satu Disini Big Kemarin Yang Terbaru Disini Ada Lagi Cuman Ini Gak Ada Yaudahlah Gak Apa Tuh Ini Ori Aku Daripada Beli Barang KW Mending Beli Yang Gak Merak Gitu Deng Daripada Kita Beli Tapi Yang Fake Gitu Kalau Ada Orang Kau Itu Fikir Yaudah Sekian Terima Kasih Unboxing Hari Ini Hope You Gonna Like Please Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Karena Itu Sangat Membantu See you In The Next Video Bye